Intro Pasangan Depriwanto Stong Asar Bintang menggelar kampanyenya di 4 desa di Kecamatan Tiga Lingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Pasangan nomor urus 1 ini disambut warga meriah di tiap-tiap desa. Di desa Gunung Sayang, suasana terlihat hikmat saat calon Bupati Dairi Depriwanto Stong memaparkan visi misinya. Lantunan lagu di akhir kampanye menambah suasana kian meriah. Putra Bupati Dairi Kerajone Stong Adinogoro ini sepertinya sudah tak asing lagi bagi warga. Sonang Berusin Delingga mengaku dirinya selalu hadir di setiap gelaran acara Depriwanto Stong semasa masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Dairi. Bapak merahga apa? Bapak merahin lain. Kok kalau itu aku manggil nama? Maka manggil bapak sama bapak itu. Jadi ini mana-mana pertimbangan dan pertemuan, kami bisa jika abang itu, aku diperlukan juga yang terlihat. Doakan kalian, abis-abis, tetapi mengaku-abis itu. Lantaran kami sering-terima kasih, lantaran kami sering ngomong sama dia, aku anggap dia anak, jadi siapa enggak mumpung anaknya? Iya, iya. Jadi itu bisa. Jadi nanti nyoblasnya nomor satu diung? Iya, sangat. Berarti sudah kena lama, abang ya? Berapa bulan lah, udah malam. Lantaran aku lebih baik orangnya, aku pun langsung teringat terus. Ada petunjuk bulan, teman-teman juga tinggal, ada bintang, 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 bintang. Datang lagi aku, itu lah. Baru ketang. Kau mama, aku ini datang, aku ini. Udah ketang, aku mau malam ini. Di desa Gunung Sayang ini, calon Bupati Dairi Depriwanto Sitoang meyakinkan warga program pancapilarnya akan membawa kamputan Dairi ke arah yang lebih maju lagi. Di bidang agama, putra Bupati Dairi Kerajoni Sitoang Adi Negoro ini berjanji akan memberikan insentif kepada guru-guru sekolah minggu di gereja dan penyuluh-penyuluh agama di masjid. Di setiap gereja kan dia ada pengajar guru sekolah minggu. Nanti kita akan minta penetapannya di masing-masing gereja untuk satu SK-nya penetapan atau surah apapun namanya tegat di gereja masing-masing. Nah itu dasar kita nanti akan memberikan sebuah insentif kepada para guru-guru sekolah minggu. Banyaknya kita berikan sebutuhan sedikit sebagai motivasi, bukan berarti sebutuhan enggak. Hanya motivasi yang bisa kita sampaikan agar para guru-guru sekolah minggu juga bersemangat dan motivasi untuk mengajarkan anak-anak itu tentang keagamaan. Nah itu yang mau kita laksanakan di pilar yang penting. Selain itu, tradisi budaya seperti gendang guru-guru aron di masyarakat suku Karo juga harus dilestarikan untuk memperarah rasa kebersamaan. Baik budaya lande di Kitakaro, Tortor dan budaya yang ada di antara kita, itu juga mau kita laksanakan pada panca pilar yaitu pilar keempat di para wisata. Yang masuk ke dalam bentuk budaya juga mau kita kembangkan di sana, bagaimana arah istrinya tidak hilang. Nah kalau di Kitakaro, hampir setiap tahun dilaksanakan pesta guru-guru aron, lande dan segini. Kita juga mau di erat-erat yang lain juga akan terlaksana ini, sehingga budaya itu terus terbina sebagai wujud memperkukur rasa persenalan di antara masyarakat berdua di lepas pribadi, sekaligus untuk menjauhkan anak-anak muda, generasi muda dari hal-hal yang negatif. Nah kita mau budaya ini, mau kita mestarikan agar tidak hilang.